Setelah dilantik Presiden Jokowi, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomulango menggelar rapat bersama jajaran pimpinan KPK. Nawawi meminta KPK tidak membocorkan nama tersangka kasus yang tengah ditangani sebelum konferensi pers. Nawawi meminta tak ada satupun pihak KPK termasuk pimpinan yang boleh mengumumkan nama tersangka sebelum konferensi pers resmi digelar KPK. Menurut Nawawi, langkah itu untuk mencegah terjadinya polemik. Nawawi menegaskan standar itu harus diterapkan secara konsisten sebagai prosedur operasional baku. Kalau kita mencintai lembaga ini untuk tetap eksis, bantulah dengan bersama-sama kita bergenggaman tangan. Saya juga tadi dalam rapat yang kami gelar telah meminta untuk membiasakan diri kalau kita punya komitmen bahwa penetapan tersangka itu akan kita bacakan dalam pengumuman, ya kita konsisten dengan itu. Jangan sebelum tindakan penahanan, tindakan apa, sudah keburu ngomong, keceplosan, ini sudah tersangka, itu menimbulkan persoalan. Saya sudah minta Biro Humas untuk tegas itu. Pimpinan pun diomongin, dilarang gitu. Ngomong gitu. Tapi ini sudah jadi POB kita gitu. POB itu kan harus dipegang, dilaksanakan gitu. Jadi harus betul-betul dijalankan gitu. Biro Humas kalau ada, meskipun pimpinan, tegur itu. Tidak benar itu. Jadi apa yang disampaikan ke teman-teman itu betul-betul merupakan satu produk keputusan bersama yang kita bilang dengan kolektif-kolektif yang tidak asal tidak ngomong seperti itu. Terima kasih telah menonton!